Hasil cek saldo PKH BPNT hari ini Untuk Bansos PKH BPNT September-Oktober, hari ini 1 Oktober 2024 Apakah benar keterangan SP2D sudah berganti menjadi SI atau Standing Instruction? Kemudian daerah-daerah berikut ini akan cair duluan di pencerahan Bantuan PKH BPNT September-Oktober 2024 Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman selalu semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya Amin, amin, ya Rabbana'alamin Berjumpa lagi dengan Asyahara Media Group, channel yang akan selalu update Pembahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah Dimana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira tentang proses pencerahan bantuan PKH BPNT Tentang hasil cek saldo bantuan PKH BPNT hari ini Hari selasa tanggal 1 Oktober 2024 Apakah benar keterangan SP2D-nya sudah berubah menjadi SI atau Standing Instruction? Dan bertebaran struk pencerahan bantuan? Apakah benar itu adalah bantuan PKH BPNT alokasi September-Oktober? Dan juga kami sampaikan wilayah-wilayah yang akan cek duluan di pencerahan bantuan PKH BPNT alokasi September-Oktober 2024 Lantas bagaimana nasib pencerahan bantuan PKH BPNT alokasi Juli, Agustus, September Yang pencerahannya dialihkan dari PT Post Indonesia ke KKS Merah Putih terbaru Ikuti videonya sampai selesai jangan di skip ya Supaya kalian digagal faham dalam menyerap informasinya Jadi teman-teman selesai semuanya Khususnya kalian KPM PKH BPNT yang tentunya sedang menunggu-nunggu pencerahan bantuan PKH BPNT Baik itu peralihan dari PT Post Indonesia ke KKS Merah Putih Maupun bagi pemegang KKS Selama Untuk alokasi bulan September-Oktober 2024 Jadi teman-teman selesai semuanya Seperti yang saya informasikan sebelumnya Banyak bertebaran bukti struk pencerahan bantuan BPNT Sebesar Rp400.000 Apakah benar itu adalah bantuan BPNT alokasi September-Oktober yang sudah mulai dicairkan? Ataukah bantuan BPNT alokasi Juli, Agustus? Peralihan dari PT Post Indonesia ke KKS Merah Putih Dan teman-teman kalau kita lihat di layar Ini adalah bukti transaksi Untuk bansos sembako atau BPNT Dengan nominal pencerahan sebesar Rp400.000 Dan teman-teman kita ini adalah KPM pemegang KKS Merah Putih Yang berada di daerah Aceh Dan tentunya adalah pemegang KKS Merah Putih Bank BSI Kemudian di layar juga kita bisa lihat Ini adalah bukti struk pencerahan bantuan sosial sebesar Rp400.000 Dengan bank penyalur adalah Bank BRI Ini ada di daerah Jorong Panarian Sekarang pertanyaannya adalah apakah itu BPNT alokasi September-Oktober Atau malah bantuan BPNT susulan untuk alokasi Juli, Agustus? Jadi teman-teman sosemannya informasinya untuk Bank BSI itu adalah Benar bantuan BPNT alokasi September-Oktober Yang sudah mulai dicairkan secara bertahap Namun pencerahan yang melalui Bank BRI tadi itu adalah Bantuan BPNT susulan untuk alokasi bulan Juli, Agustus 2024 Lantas bagaimana hasil cek saldo bantuan PKH BPNT hari ini? Hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Jadi kalau kita lihat hasil cek saldo pencerahan bantuan PKH BPNT hari ini Dengan aplikasi Livin Mandiri Tanggal 1 Oktober 2024 saldonya masih Rp0 Yang artinya belum ada pencerahan Dan kalau kita lihat statusnya di aplikasi 6NG online Untuk bantuan PKH BPNT alokasi September-Oktober Dua-duanya sudah SPM Yang artinya proses pencerahan akan segera terlaksana Tinggal menunggu proses SP2D turun Dan keluar notifikasi SI atau standing instruction Yang artinya itu adalah proses top up dari Bank Penyadur ke masing-masing rekening KPM Dan baik teman-teman sosemannya Berikut ini adalah wilayah-wilayah yang akan cair duluan Di pencerahan bantuan PKH BPNT alokasi September-Oktober 2024 Dan langsung saja untuk wilayah satu Meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Provinsi Jawa Barat Sedangkan untuk wilayah kedua meliputi DKI Jakarta, kemudian Banten, Jawa Tengah, Jawa Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Bali, Nunggu, Jawa Tengah Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat Selanjutnya untuk wilayah yang ketiga meliputi Jadi teman-teman selesuanya itulah tadi tiga wilayah yang akan cair duluan Di pencairan bantuan PKH BPNT alokasi September-Oktober 2024 Dan sekarang pertanyaannya adalah bagaimana nasib untuk pencairan bantuan PKH BPNT Yang pencairannya sebelumnya melalui PT POS Indonesia dan dialihkan ke KKS Merah Putih Terbaru Jadi teman-teman selesuanya untuk status pencairan bantuan PKH BPNT Peralihan dari PT POS Indonesia ke KKS Merah Putih Terbaru Sebagian statusnya sudah berhasil cek rekening Dan keterangan SP2D-nya masih strip atau belum SP2D Namun sebagian masih proses burekol Maka bisa saja kemungkinan akan cair duluan untuk pencairan bantuan PKH BPNT alokasi September-Oktober Itu dikarenakan proses burekol atau pembukaan rekening secara kolektif Memerlukan waktu yang cukup lama Namun semua tidak ada yang mustahil ya teman-teman Bisa saja pencairan bantuan PKH BPNT Peralihan dari PT POS Indonesia ke KKS Merah Putih Terbaru akan cair duluan Dan sambil menunggu pencairan bantuan PKH BPNT Baik peralihan dari PT POS Indonesia ke KKS Merah Putih Terbaru Untuk PKH alokasi Juli Agustus-September dan BPNT alokasi Juli Agustus Dan pencairan bantuan PKH BPNT untuk alokasi September-Oktober Bantuan-bantuan tambahan berikut ini Terus discairkan mulai awal bulan Oktober 2024 Dan langsung saja yang pertama adalah bantuan tambahan Bagi KPM PKH BPNT yang memiliki komponen pendidikan Jadi bagi teman-teman KPM PKH BPNT memiliki komponen pendidikan Yang nama anaknya di-escairkan sebagai penerima Bantuan program Indonesia Pintar Yang sudah melakukan aktifasi rekening sebelum tanggal 30 Juni 2024 Sehir di bulan September 2024 ini Sedangkan bagi yang aktifasi rekeningnya setelah tanggal 30 Juni Baik itu di bulan Juli maupun Agustus Maka pencairannya di bulan Oktober 2024 Dimana besaran bantuan program Indonesia Pintar Untuk jenjang SD sebesar Rp450.000 per tahun Untuk jenjang SMP dan sederajat sebesar Rp750.000 per tahun Dan untuk jenjang SMA atau sederajat sebesar Rp1.800.000 Selanjutnya bantuan tambahan kedua adalah Bantuan KRS atau Keluarga Rentan Setanting Jadi bantuan ini berupa pangan yakni Berupa telur dan daging ayam Diberikan kepada 1,4 juta keluarga penerima manfaat Yang namanya masuk ke dalam P3KE Atau data DTKS Kementerian Sosial Yang juga tercatat di BKKPN Sebagai Keluarga Rentan Setanting Baik teman-teman selesai semuanya Itulah tadi update informasi pencairan bantuan pemerintah hari ini Dan tentu saja kami akan terus mengupdate informasi terbaru lainnya Semoga bermanfaat Terakhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh